Jika di Bandung ada bus Bandros, maka di Tasik Malaya juga punya ngulisik. Apa artinya, Lia? Ngulisik itu jadi nguriling tasik. Jadi kalau nguriling itu bahasa Sundanya kan keliling. Oh, keliling. Jadi keliling tasik. Jadi istilahnya mereka untuk city tournya tasik. Betul. Ini pengunjung juga bisa napaktilah sejarah di Tasik Malaya Jawa Barat. Dan uniknya, Lia, ini bayarnya nggak pakai uang. Nggak pakai uang ya? Tapi pakai sampah. Jadi nggak cuma sampah, ada juga bisa pakai limbah minyak goreng katanya begitu. Kita langsung simak bus ngulisik berikut ini. Bus pariwisata ngulisik. Kepanjangan dari nguriling tasik ini diperkenalkan kepada warga dan wisatawan mulai hari Minggu pagi, 21 April 2019. Diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sekaligus menjajal bus untuk berkeliling tempat wisata di Tasik Malaya. Keberadaan bus ngulisik ini disambut antusias warga. Meski baru dibuka, warga langsung mengantri untuk menikmati berwisata dengan bus terbuka. Bus yang dikelola oleh komunitas penggiat wisata akan membawa wisatawan berkeliling dan memperkenalkan tempat wisata serta tempat bersejarah di Tasik Malaya. Di antaranya, Tugu Haji Jainal Mustafa, Banguran Kooperasi Pertama di Indonesia, atau Tugu Kooperasi, Tugu 0 km Tasik Malaya, Tugu Perjuangan Alun-Alun, Selain itu, memperkenalkan wisata sentra ekonomi kreatif seperti sentra kolom gelis, bayung gelis, serta bordir Tasik Malaya. Perjalanan diakhiri menikmati wisata air di pusat kota, yaitu situ gede, dan berkeliling menggunakan perahu dan menikmati keindahan situ. Ya, tadi kita berkeliling naik ngulisik, Alhamdulillah potensi luar biasa, tadi melewati situs-situs bersejarah, termasuk ada rencana pusat kerajinan, dan berakhir puncaknya di sini. Yang kira ini potensi pariwisata luar biasa. Yang menarik dari ngulisik ini, untuk warga tidak perlu membeli tiket dengan uang. Cukup membawa sampah yang sudah dikemas menjadi ekobrik atau limbah minyak goreng jelantah. Untuk satu tiket, bisa ditukar dengan tiga ekobrik sampah serta empat liter limbah minyak goreng atau jelantah. Kebanyakan sih emang sejarah, sejarah persikmalanya mulai dari nama jalan, kemudian bangunan-bangunan bersejarah. Jadi, enggak harus pakai uang, si pembayaran tiket ini bisa dengan sampah plastik yang sudah dibikin jadi ekobrik. Nah, nanti informasi ekobriknya itu kita membuat, nanti kita update di Instagram kita. kemudian bisa juga pakai jelantah. Nah, kalau ekobrik itu tiga ekobrik bisa ditukar jadi satu tiket. Kalau jelantah itu, rencananya empat liter bisa jadi satu tiket. Menukarkan tiket dengan sampah dan limbah minyak goreng atau jelantah diharapkan mampu meminimalisir persoalan sampah serta limbah rumah tangga di Tasik Malaya. Ogi Fatu Zaman, Tasik Malaya, Jawa Barat.